Berikut hasil pertandingan BRI Liga 1 Pekan ke-13, Jumat 22 September 2023, serta daftar klasemen, daftar top skor, dan jadwal berikutnya. Hasil pertandingan BRI Liga 1 Pekan ke-13, Jumat 22 September 2023, Rans Nusantara FC, kalah 1-2, versus Persis Solo, gol dari Rans Nusantara, dicetak oleh Paolo Sitanggang, di menit 45, gol dari Persis Solo, dicetak oleh Rony, di menit 20, Alexis Masidoro, menit 73. Berikut daftar klasemen sementara, Liga 1 2023-2024. Di peringkat pertama, Madura United, dengan perolehan 26 poin, hasil dari 12 kali pertandingan. Peringkat kedua, Borneo FC, dengan perolehan 22 poin, hasil dari 12 kali pertandingan. Peringkat ketiga, Rans Nusantara, dengan perolehan 22 poin, hasil dari 13 kali pertandingan. Peringkat keempat, Barito Putra, dengan perolehan 20 poin, hasil 12 kali pertandingan Peringkat kelima, PSM Makassar, dengan perolehan 18 poin, hasil 12 kali pertandingan Peringkat keenam, Persis Solo, dengan 18 poin Peringkat tujuh, Persebaya, dengan 18 poin Peringkat delapan, PSIS Semarang, dengan 18 poin Peringkat sembilan, Persis Bandung, dengan 18 poin Peringkat sepuluh, Bali United, dengan 17 poin Peringkat sebelas, Persija Jakarta, dengan 17 poin Peringkat dua belas, Dewa United, dengan 17 poin Di papan bawah, di peringkat enam belas, Arema FC, dengan perolehan 10 poin Hasil dari 12 kali pertandingan Peringkat tujuh belas, Persikabo, dengan perolehan 9 poin Hasil dari 12 kali pertandingan Sedangkan di peringkat delapan belas, Bayangkara FC Dengan perolehan enam poin, hasil dari 12 kali pertandingan Berikut daftar top skor sementara, Liga 1 2023-2024 Di peringkat pertama, Gustavo Dos Santos, dari Arema FC Dengan mencetak 9 gol Peringkat kedua, Alex Martins Ferreira, dari Dewa United, dengan mencetak 7 gol Serta Junior Brandao, dari Madura United, dengan mencetak 7 gol Di peringkat ketiga, Gustavo Tocantins, dari Barito Putra, dengan mencetak 6 gol Carlos Fortes, dari PSIS Semarang, dengan mencetak 6 gol Serta Murilo Otavio Mendes, dari Barito Putra, dengan 6 gol Kenzo Nambu, dari PSM Makassar, dengan mencetak 6 gol Berikut daftar top asist, DRI Liga 1 2023-2024 Di peringkat pertama, Alexis Masidoro, dari Persis Solo, dengan catatan 5 asist Serta Stefano Lilipali, dari Borneo, dengan 5 asist Peringkat kedua, Egi Maulana Fikri, dari Dewa United, dengan 4 asist Peringkat ketiga, Jaja, dari Madura United, dengan 3 asist Francisco Rivera, dari Madura United, dengan catatan 3 asist Ada Fidel, dari Persita, dengan 3 asist Serta Taisei Marukawa, dari PSIS Semarang, dengan catatan 3 asist Berikut ini jadwal pertandingan BRI Liga 1 Pekan ke-13, hari Jumat, 22 September 2023 Rans Nusantara FC, versus Persis Solo, jam 15 waktu Indonesia Barat Disiarkan live Indosiar, dan live streaming video Dilanjutkan Persita Tanggerang, melawan Dewa United Jam 19 waktu Indonesia Barat, live streaming video Di jam yang sama, pukul 19 waktu Indonesia Barat PSIS Semarang, menghadapi Barito Putra Disiarkan live Indosiar, dan live streaming video Jadwal pertandingan Pekan ke-13 BRI Liga 1 berikutnya, hari Sabtu, 23 September 2023 Persikabo, versus Persik Kediri, jam 15 waktu Indonesia Barat Live streaming video, di jam yang sama Persebaya Surabaya, akan menghadapi Arema FC Jam 15 waktu Indonesia Barat Disiarkan live Indosiar, dan live streaming video Dilanjutkan Bayangkara FC, versus Persip Bandung Jam 19 waktu Indonesia Barat Disiarkan live Indosiar, dan live streaming video Jadwal pertandingan BRI Liga 1 Pekan ke-13 berikutnya, hari Minggu, 24 September 2023 PSS Sleman, versus Madura United Jam 15 waktu Indonesia Barat, live streaming video Dilanjutkan Persija Jakarta, akan melawan Bali United Jam 19 waktu Indonesia Barat Disiarkan live Indosiar, dan live streaming video Jadwal pertandingan BRI Liga 1 Pekan ke-13 berikutnya, hari Senin, 25 September 2023 PSM Makassar, akan menjamu Borneo FC, jam 19 waktu Indonesia Barat Disiarkan live Indosiar, dan live streaming video Terima kasih telah menonton, nantikan update seputar BRI Liga 1 2023-2024 Terima kasih telah menonton, nantikan update seputar BRI Liga 1 paraxes